Hingga kini Kabupaten Asap akibat karhu telah masih terus menyelimuti sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan kontributor Berita 1 TV. Nasir Putra telah siap memberikan informasi dari Pontianak Kalimantan Barat. Selamat siang Nasir, bagaimana kondisi di sana dan bisa Anda jelaskan titik-titik mana saja yang masih terdampak api di Kalimantan Barat? Ya benar sekali, Pak Mirza. Saat ini saya berada di persisnya di Tugu Katulistiwa, Kota Pontianak. Di mana sejak beberapa hari ini kabupaten asap di Kota Pontianak dan sekitarnya masih terus terjadi. Dan hingga saat ini juga kabupaten asap masih terlihat pekat di sejumlah titik-titik jalan di Kota Pontianak. Berdasarkan informasi peta sebaran hotspot Kalimantan Barat, data 8 BMKG Supadio Pontianak. Tanggal 21 hingga tanggal 22 September 2019 jumlah titik hotspot, yakni mencapai 443 titik api. Di mana Kabupaten Ketapang masih mendominasi dengan titik api sebanyak 332 titik. Kemudian disusul Kabupaten Kayong Utara sebanyak 59 titik dan Kabupaten Sambas, yakni mencapai 13 titik. Ya Nasir, kalau kita lihat kondisi di sana asap masih pekat di daerah sana, Nasir. Bagaimana dengan kegiatan persekolahan di sana? Apakah memang diliburkan atau tidak, tapi berlangsung secara normal atau seperti apa? Ya, untuk sekolah memang dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pontianak sendiri telah meliburkan sekolah, yakni dari TK, SD, SMP, dan SMA sejak 2 minggu lalu. Namun, hari ini terlihat Kabupaten Asap juga masih menyelemuti wilayah Kota Pontianak. Bahkan kemungkinan besar untuk libur sekolah akan diperpanjang. Namun, kami harus mengkonfirmasi lagi ke pihak dinas terkait. Sementara itu, untuk kabupaten asap ini sendiri di Kota Pontianak sudah menelan korban jiwa, yakni salah seorang warga di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, diduga meninggal dunia akibat terpapar kabupaten asap. Namun, dari pihak Rumah Sakit Rubini sendiri telah membantah jika almarhum Muhammad Mohdar yang meninggal pada hari Jumat sore kemarin, diduga karena terpapar kabupaten asap. Ya, Nasir, bagaimana dengan penderita dari ISPA sendiri di sana? Nah, bagaimana informasinya? Apakah sudah ada mungkin informasinya terkait penerbangan tersebut? Ya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sendiri, hingga saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA Nah, di minggu ketiga, di minggu ketiga delapan maksud kami, sudah mencapai 8.344 orang. Ya, Nasir Putra, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pemirsa. Itu dia, kontributor Berita 1 TV, Nasir Putra. Melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.